Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman lanjut lagi di channel saya eri 1179 nah ini saya mau update lagi masalah kasus mobil saya lanjutan konten yang kemarin yang masih belum selesai setelah percobaan pemasangan silinder kok yang pertama atau perakitan yang pertama masih belum berhasil malah oli mesinnya campur air jadi tambah banyak atau lebih parah yang kemarin sudah dianalisa kelihatan bagian dudukan baut silinder head yang di blok itu agak naik ke atas ini mau saya analisa lagi juga siapkan sempat sempat lagi yang mau dipasang oke langsung saja saya coba analisa lagi setelah dapat memasukkan juga dari beberapa teman-teman Suzuki Porsche dan teman-teman bengkel bengkel saya yang lainnya juga juga dari bengkel langganan saya ini ya yang orangnya juga baik welcome atas masukan dari teman-teman Oke teman-teman saya lanjutkan update dari kasus mobil saya ini yang yang kemarin silinder headnya masih belum dirakit tempelarnya sekarang ini posisinya sudah dirakit ya tempelarnya sama noken asnya juga udah disekur juga klepnya ya sama sli klepnya juga sudah diganti manipul inteknya ini sudah kepasang ya Nah itu ada sisa-sisa packing yang belum dipakai atau tidak kepakai lanjut ya ini packing set lagi yang sudah saya siapkan karena percobaan pertama belum berhasil masih tetap pakai merek Indoport ya ini saya analisa lagi perkembangannya setelah kemarin sudah dicek Hai untuk kemarin yang sudah dianalisa kasusnya disini ya teman-teman kalau di video yang sebelumnya itu posisi dudukan baut slinder head ini naik ya kemarin sudah saya kasih videonya ngeceknya pakai pakai cutter ya Nah ini hari ini Alhamdulillah sudah diratakan sama bengkelnya ini sudah rata ya ini saya cek sama cutter udah enggak ada yang ganjal enak terus saya cek ini juga enggak ada rongga udara ya kemungkinan ini sudah baguslah sudah rata sudah tidak seperti kemarin nah Kak saya bahas lagi setelah saya unggah video yang kemarin yang masalah ini terus saya sharing-sharing juga dengan temen atau bengkel yang pernah ngalami kasus sama Hai tadi saya ada masukkan untuk lubang baut ini saya kasih bensin atau solar ya ini sudah saya kasih ini tujuannya untuk ngecek Hai atau mengetahui ya soalnya ada beberapa teman itu kasus ini juga masukkan salah satu temen Forsa disuruh ngasih bensin atau solar nanti kalau ada keretakan disini nanti kelihatan ya bagi yang dalam ini basah ini bagian dalam ini basah kelihatan kalau kalau ada yang retak ini setelah saya Pak Pak saya isi bensin atau solar sudah mungkin dua jam lebih aman ya tidak berkurang tidak ada gelebung udaranya juga kalau ada kebocoran yang dari sini aman terus setelah ini udah saya uji coba aman ternyata ada sudah masukkan lagi dari temen yang temen bengkel juga ya yang tiga kali ngalami kasus yang sama ternyata retaknya itu posisinya di bawah lubang posisinya di bawah lubang baut ini kalau yang Om Ian cani aku itu update-nya yang kemarin udah kelihatan retaknya di bawah lubang kalau ini saran juga dari temen itu disuruh aku ngasih air ya ya lanjut lagi temen-temen kebetulan tadi ada adzan ya ya ini yang masukkan dari temen atau bengkel temen saya itu pernah kasus gini ada retak juga ya di bawah lubang situ jadi ini saya saya coba ikuti sarannya juga disuruh ngasih isi air ya diisi air nanti kalau airnya habis atau rembes keluar di bawah lubang baut ini itu nanti ya retaknya disitu kalau kasusnya temen saya itu tiga blok ya kurang lebih kasusnya posisi baut angkat itu ada retak di bawahnya waktu itu punya temen saya bengkel itu dikasih air ada rembesan ya tapi ya tingkat kerusakannya kan beda-beda ya semoga saja punya saya ini ya sampai seperti punya temen bengkel saya itu ya ya ini sekilas update dari saya tentang penanganan sementara ya kasus yang dudukan baut ini yang naik kemarin ya ini sudah diratakan selanjutnya nanti atau besok ya mau dirakit dipakai pakingnya sama slinder headnya minta doanya sama temen-temen juga ya mudah-mudahan enggak ada kasusnya lagi atau saat mesin hidupkan tidak ada masalah tapi nanti Insya Allah tetap saya update lagi hasilnya setelah mesinnya dihidupkan ya soalnya kalau ngecek kondisi dingin ini kondisi retak waktu mesin dingin sama mesin hidupkan panas itu ada bedanya ya kadang kalau mesin hidup itu karena bloknya atau mesinnya panas itu bisa kalau mamanya ada retaknya kecil itu bisa buka juga karena tekanan kompresinya besar juga membuka juga jadi ada ngembesnya tapi semoga saja tidak ada nanti kalau waktu sudah mesinnya sudah dihidupkan atau sudah dirakit ya oke teman-teman itu saja update dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat buat teman-teman juga mungkin pas yang mempunyai kasus sama dengan mobil saya ini semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!